Indonesia adalah negara yang berada di garis Katolistiwa yang terdiri dari 13.000 pulau besar dan pulau kecil diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia serta diapit oleh dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik Salah satu pulau yang berada di Indonesia adalah Pulau Sulawesi Pulau yang terdiri dari beberapa provinsi, salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibu Kota Makassar Sulawesi Selatan terdiri dari beberapa kabupaten yang dimana ada beberapa kabupaten yang mempunyai pelabuhan untuk menghubungkan jalur perdagangan antar kabupaten dan pulau dengan menggunakan transportasi laut dan darat Sulawesi Selatan merupakan salah satu pintu gerbang utama di wilayah Indonesia bagian tengah daerah yang juga dikenal memiliki hasil bumi yang sangat besar dan melimpah hampir di semua kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan Distrik Navigasi Kelas Satu Makassar berada tepat di posisi kota Makassar yang berdekatan dengan pelabuhan Soekarno-Hatta Distrik Navigasi Kelas Satu Makassar adalah salah satu UPT unit pelaksana teknis Direkturat Jenderal Perhubungan yang tugas pokok dan fungsinya tertuang dalam KM30 tahun 2006 yang melaksanakan tugas dan fungsinya Tugas pokok dalam KM30 tahun 2006 adalah melaksanakan perencanaan, pengoperasian, pengadaan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran telekomunikasi pelayaran, kapal negara kenafigasian, fasilitas pangkalan, bingkel, pengamatan laut dan survei hidrografi, pemantauan alur dan perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran Sementara itu fungsi yang tertuang dalam KM30 tahun 2006 adalah penyusunan rencana dan program pengoperasian serta pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran telekomunikasi, kapal negara kenafigasian, fasilitas pangkalan, bingkel, pengamatan laut dan survei hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan serta penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan penyimpanan, penyaluran dan penghapusan perlengkapan dan peralatan untuk sarana bantu navigasi pelayaran telekomunikasi pelayaran, kapal negara kenafigasian, fasilitas pangkalan, bingkel, pengamatan laut dan survei hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, maka Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar siap menunjang pelaksanaan pembangunan SBNP di wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar sebagai perwujudan nawacita atau 9 agenda prioritas, salah satunya pembangunan tol laut Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar mempunyai sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang sarana bantu navigasi pelayaran yang meliputi Menara Suar 17 unit, Rambu Suar 93 unit, Pelampung Suar 15 unit Selain itu, sarana dan prasarana pendukung juga tersedia dengan baik diantaranya fasilitas bengkel, fasilitas segurang logistik, dermaga, dan 3 unit kapal yaitu kapal KN Mengkaran, KN B-120, dan Cat William Selain itu, untuk kecepatan dalam pemeliharaan SBNP, Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar juga didukung oleh 2 Reds Inflatable Blonde Untuk pengawasan kapal-kapal di wilayah kerja Distrik Navigasi menjadi tanggung jawab Vessel Traffic Service dan Stasiun Radio Pemancar dan Penerima Khusus untuk Vessel Traffic Service adalah pelayanan lalu lintas kapal di wilayah yang ditetapkan, yang saling terintegrasi dan dilaksanakan oleh pihak berwenang yaitu Menteri Perhubungan, serta dirancang untuk meningkatkan keselamatan kapal Efisiensi bernavigasi dan menjaga lingkungan dengan menggunakan sarana perangkat radio dan elektronika pelayaran Peralatan Vessel Traffic Service yang dimiliki oleh Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar adalah Vessel Traffic Service Radar Console, Close Circuit TV Camera Console, Very High Frequency Radio Console, Electronic Navigation Chart, Vessel Traffic Service Data System, Media Perekam Data dan Gambar Visual, Perangkat Komunikasi dan Perangkat Penerima Data Hidrologi dan Meteorologi oleh karena sangat pentingnya manfaat dan fungsi Vessel Traffic Service yang dapat menurunkan resiko kecelakaan, membuat rasa aman bagi pengguna jasa pelayaran yang pada akhirnya meningkatkan kinerja ekonomi maka segenap kru Vessel Traffic Service Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar berkomitmen untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab Geliat aktivitas Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar dibawa ke pemimpinan Insinyur Supardi dirasa sangat dinamis hal ini dibuktikan dengan dibentuknya tim reaksi cepat melalui WA Jika ada kerusakan, lampu yang padam, atau tidak berfungsi dengan baik maka semua komponen yang terlibat langsung digerakkan sesuai standar operasional prosedur Dalam hitungan jam, pemeliharaan lampu bisa berjalan atau bisa dinyalakan Dalam era perubahan sekarang ini, kecepatan dan ketepatan mutlak diperlukan Sebagai seorang PNS, istilah berleha-leha harus dibuang jauh-jauh karena Bapak Menteri Perhubungan selalu mengingatkan bahwa transportasi adalah amanah yang mulia Jika unsur-unsur perhubungan tidak mau berubah, maka silakan pergi dari amanah itu Hal ini merupakan cambuk bagi segenap pegawai di lingkungan Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar Sinergitas antara teknisi, penyediaan spare partibudak dan pembuatan administrasi Kesiapan moda transportasi membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam menyikapi sarana dan prasarana yang padam atau rusak dengan membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat Melihat kesiap sediaan Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar yang selalu siap 24 jam untuk menunjang keselamatan pelayaran agar kapal-kapal yang berlayar di wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar dapat aman sampai keempat tujuan sehingga perekonomian daerah Makassar dapat berjalan sesuai yang diharapkan Dalam era globalisasi dan informasi sekarang ini segenap insan perhubungan laut, khususnya Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar dituntut untuk cepat tanggap mensiasati pekerjaan di lapangan khususnya pekerjaan pemuliaran SBNP mengingat luas wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar yang harus dilayani Majulah terus Distrik Navigasi sebagai ujian tombak keselamatan pelayaran Terima kasih telah menonton!